Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sahabat YouTube semoga sukses selalu khususnya buat sahabat Taylor tetap semangat dan terus berkarya Oke kawan kali ini kita akan tahap finishing kita akan menyelesaikan proses baju agar siap dipakai ke kawan kita tandai mulai dari pangkal kerah untuk turunnya menama lima cm atau lima setengah cm untuk ke bawah baju ini kita gunakan 7 cm karena baju ini untuk model fit kita gunakan tujuh kancing baju untuk ke bawah enam untuk bagian keras satu biasa untuk dewasa antara 7 cm 8 cm atau 9 cm tergantung tanjang bajunya ini kita garis agar mendapatkan kanan kirinya langsung kita samakan mendapat posisi lubang kacing dan posisi kancingnya kita hanya sekali garis tandai Oke kawan kita akan masuk tutorial proses melubang kacing kita tes dulu benangnya untuk menghasilkan sesuai besar lubang kacing sudah kita setelah setelah untuk sekitnya oke langsung aja kawan di posisi pasti garis posisi letakkan di tengah bagian badan oke kawan saya minta maaf karena getaran mesin ini sangat kuat di meja mesin jadi ini pediunya agak goyang sebab tripod tuh ada di berada di meja mesin kemudian 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 yang bermanfaat nih masuk bagian masih posisi badan kemudian ini posisi untuk kerah lubang bagian kera biasa digunakan posisi sebelah kiri semua kemudian laki-laki oke kemudian kita akan merubang bagian kap tangannya atau manset tangan kita sudah menandainya posisinya paskan tengah cara pengambilannya untuk posisi tengah dilipatkan saja setelah pasangnya akan mendapat posisi tengah kawan kita itu yang satu lagi kita proses hingga lubang kacingnya kawan-kawan kita sudah menandainya kita tinggal lanjut untuk proses pemasang kacing kawan ini mesin untuk masak kacing kaku untuk posisi lokanya harus dipasangkan gantar sesuai sejauh jauh kawan-kawan lepas posisinya ini kita mulai dari posisi untuk di bagian kera minimal kita uji sepi tiga kali dan kita pijit gasnya pun tiga kali oke kawan sabar kawan ternyata putus benangnya putus benang tak masalah kawan yang penting jangan putus harapan terus berkarya agak sukses selalu sabar ya kawan oke kawan kita sudah menyelesaikannya kita lanjut ke posisi yang kedua posisi kancing di sebelah kanan kita paskan di tempat tapak lubang kacingnya saya ingatkan sekali lagi posisi lubangnya harus betul-betul lurus mendatar agar tidak kena dengan jarum pas posisinya oke ini tahapnya tiga kali agar lebih kuat oke kawan benangnya pun dia bisa otomatis langsung putus untuk mesin ini menggunakan hanya satu benang bagian atas saja kalau untuk lubang kancing tadi dia menggunakan benang atas bawah untuk pemasan kancing ini hanya satu benang bagian atas saja oke kawan kita masih proses pemasangan kancing eh perhatikan lagi setiap kita masukkan posisi kancing memang harus betul-betul kita perhatikan posisi lubangnya agar jarum tidak patah oke kawan ini posisi bagian tangan kita akan pasang dua kancing agar bisa disetel besar kecilnya oke kawan sementara lagi kita akan menyelesaikannya jangan lupa subscribe like and share untuk berbagi pengalaman dan pengatuan semoga bermanfaat kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel saya agar terus berkembang tombol loncengnya akan mendapatkan video-video terbaru oke kawan ini posisi untuk tangan yang sebelah lagi kita pasang posisi semangat tetap dua kancing jaraknya minimal 2,5 cm atau 2 cm oke kawan kita sudah menyelesaikannya inilah hasilnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh